Taukah kalian inilah riwayat singkat Indira Gandhi? Indira Gandhi adalah seorang politikus India yang lahir pada 19 November 1917 dan meninggal pada 31 Oktober 1984. Dia adalah putri dari Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India pertama. Indira Gandhi memainkan peran penting dalam politik India sejak tahun 1950-an. Dia terpilih sebagai anggota parlemen pada tahun 1964 dan menjadi Menteri Informasi dan Penyiaran dalam Kabinet Ayahnya. Setelah kematian Nehru pada tahun 1964, Indira Gandhi menjadi Perdana Menteri India pada tahun 1966 dan menjadi Perdana Menteri India pertama perempuan. Pada masa jabatannya, Indira Gandhi menghadapi berbagai tantangan termasuk perang dengan Pakistan yang mengakibatkan terbentuknya Bangladesh pada tahun 1971. Dia juga menghadapi masalah internal seperti kelompok etnis dan agama termasuk gerakan Sheikh yang menuntut kemerdekaan Punjab. Pada tahun 1975, Indira Gandhi menyatakan keadaan darurat di India menghentikan hak-hak sipil dan politik warga negara. Hal ini mendapatkan banyak kritik dan pada tahun 1977, dia kalah dalam pemilihan umum. Namun, dia kembali memenangkan pemilihan pada tahun 1980 dan melanjutkan masa jabatannya sebagai Perdana Menteri. Pada 31 Oktober 1984, Indira Gandhi dibunuh oleh dua pengawal Sheikhnya sebagai bentuk balas dendam atas tindakannya dalam menghadapi konflik Punjab. Pembunuhan tersebut memicu kerusuhan yang meluas di seluruh India dan mengakibatkan kekerasan antara komunitas Hindu dan Sheikh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.